Adil Catalino 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 di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang bisa proaktif mengkoordinir masyarakatnya yang terpanggil untuk ikut dalam kegiatan ini. Kemudian kami juga berharap dari pihak gereja untuk bisa turut serta, karena untuk di Kabupaten Sintang, 90 persen pengerja gereja itu umat yang mereka layani adalah kaum peladan. Dan dalam aksi ini, kami menghimbau kepada semua peserta untuk mari kita menjaga kesantunan kita. Aksi yang akan kita lakukan adalah bagian dari hak konstitusional kita, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang kita lakukan bukan suatu tindakan untuk melawan hukum ataupun melawan negara. Justru kita hadir untuk memurnikan proses penegakan hukum itu. Jadi kita tidak ingin ke depannya peladang-peladang ini terintimidasi oleh penerapan hukum yang terindikasi diterapkan secara serampangan. Jadi ke-6 orang ini hanya bisa bebas dari tuntutan hukum. Apabila kita kompak, kita banyak hadir, karena tugas kita, selain kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tugas kita adalah memperlihatkan solidaritas dan kekompakan kita. Hukum memang buta, dan hukum tidak boleh diintervensi. Tapi aparat pendegak hukum punya nurani, juga manusia seperti kita. Masalah membuka mata nurani aparat pendegak hukum, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi untuk membuka mata jasmani mereka, agar mereka tahu bahwa kita menolak, adanya kriminalisasi terhadap peladang, itu adalah tugas kita bersama. Caranya, sekali lagi, kita harus ramai-ramai datang. Kita tunjukkan bahwa ada ribuan orang yang menolak proses ini. Ada ribuan masyarakat peladang yang menginginkan keadilan. Apa yang kita lakukan nanti, nurni gerakan untuk membela kebenaran dan keadilan. Jadi kami juga berharap kepada aparat kepolisian untuk bisa proaktif, bekerjasama untuk mengamankan aksi ini. Sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dan kami juga berharap bahwa nanti dalam aksi damai pembelaan kardap peladang ini, apabila ada peserta aksi yang melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan hukum, kami mempersilahkan aparat kepolisian bertindak sesuai prosedur yang ada. Kemudian terkait beberapa video yang beredar beberapa hari ini, ada beberapa pokok yang mengatasnamakan sebagai ketua DAD, yang kemudian videonya menjadi viral, dibaca oleh banyak orang, menghimbau masyarakatnya untuk tidak hadir, mengikuti kegiatan di tanggal 9 Maret di Sintang. Kami mau sampaikan kepada Bapak-Bapak, apalagi Bapak-Bapak dalam kapasitas sebagai Dewan Adat, sekiranya Bapak-Bapak tidak seirama dengan kami, tidak sepemikiran dengan kami, kami hanya memohon tolong jangan dibuat semacam himbauan, tandingan kepada apa yang kami rencanakan. Jadi kami maklum mungkin Bapak-Bapak selain sebagai Ketua DAD, juga sibuk oleh kegiatan pribadi, sehingga tidak mengikuti proses hukum yang ada di Sintang ini. Kami berani menghimbau orang, mengajak orang untuk turun, karena kami tahu prosesnya. Alangkah baiknya, alangkah bijaknya, kalau Bapak-Bapak Ketua DAD di beberapa Dewan Adat Tingkat Kecamatan dan Kebupaten, yang membuat himbauan itu berkoordinasi dengan kami di Aliansi Solidaritas Anak Pelatang, Sintang dan juga Dewan Adat Perupaten Sintang, Dewan Adat Dayak, karena kami yang mengikuti proses ini dari awal, sehingga tidak kemudian kita seperti berbeda pandangan dalam kasus ini. Nah kami sangat yakin Pak, para Ketua DAD yang membuat himbauan untuk melarang masyarakat adatnya untuk terlibat dalam kegiatan ini. Apabila Bapak-Bapak khawatir bahwa dalam kegiatan ini, kami akan mencoreng nama baik dayak, itu jauh dari pemikiran kami. Bahkan kami bekerja sama dengan apal kuklusia, untuk menjaga agar apa yang kami lakukan ini, aksi pembelaan ini, betul-betul sebuah aksi damai, untuk mengetuk murani aparat penegak hukum, agar hukum ini betul-betul tegak, betul-betul dijalankan secara adil, tidak kemudian hanya terkesan untuk menjadikan peladang ini sebagai tumbang. Jadi sebagai masyarakat adat dayak, justru yang kami lakukan, kami menjaga kehormatan, kami menjaga nama baik adat dayak. Jadi bagi Bapak-Bapak yang menggunakan nama ketua Dewan Adat Dayak, baik di tingkat kecamatan atau kebupaten, yang membuat himbauan untuk tidak ikut kegiatan di kebupaten Sintang, sedapat-dapatnya Pak, tolong ditarik himbauan tersebut, berikan pemahaman kepada masyarakat kita, bahwa ini adalah soal harga diri kita, ini soal identitas kita. Ladang itu adalah siklus kehidupan kita. Bagi orang dayak, ladang juga merupakan fondasi spiritual. Jadi yang kita hari ini akan kita bela, ini adalah masa depan kita, harga diri, harga termatabat kita. Jadi kami disintang, baik kami dari asap, dari DAD, atau dari komponen lain, yang selama ini berkutat mengikuti proses ini. Kami cukup merasa tersinggung oleh himbauan-himbauan yang beredar beberapa hari ini. Larangan-larangan, bahkan sampai ada bahasa yang mengatakan, jangan ikut-ikutan, turun ke jalan di Sintang. Jadi diksi-diksi seperti ini, sangat melukai perasaan kami, dan ini sebetulnya tidak boleh keluar dari mulut orang-orang yang menyebut dirinya tokoh adat daya. Nah kemudian, yang selanjutnya ingin kami sampaikan kepada semua peserta yang nantinya terlibat. Mungkin saat ini, Anda hanya mendengar berita ini lewat media masa, mungkin selama ini kita cuek, kita tidak begitu konsentrasi. Jadi melalui himbauan ini, kami dari Aliansi Sundaritas Anak Peladang Terupat Insintang, ingin menyampaikan, ingin mengetuk hati saudara-saudara semua kaum peladang. Mari kita luangkan waktu kita. Mungkin kita berhitung biaya yang akan kita keluarkan, mungkin kita berhitung dengan waktu kita harus meninggalkan aktivitas kita, tapi kalau kita menghitung apa yang kita bela, nilainya jauh lebih besar dari itu. Karena membela peladang, membuat peladang bisa sejahtera, bisa damai melakukan aktivitas normatifnya, itu adalah hal yang menjadi tanggung jawab kita. Karena peladang itu, sama dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, melakukan kegiatan membudidaya, sumber pangan pokok, sama dengan di belahan dunia lain. Jadi tidak ada unsur kejahatan di dalamnya. Dan kami juga menghimbau untuk semua masyarakat yang hadir, baik dari tiap kecamatan, tiap desa, agar masing-masing menunjuk koordinatornya, dan segera berkoordinasi dengan kami di Aliansi Solidaritas Anak Peladang Sintang, dan juga DAD. Jadi jangan sampai nanti dalam aksi kita, kegiatan kita amburadul, kemudian kita memberi celah kepada penyusup-penyusup, mungkin ada yang hendak mengecawkan kegiatan kita. Jadi kita buat serapi mungkin, agar kegiatan ini berjalan dengan terhormat, dengan santun, dan bisa memberi dampak bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Karena apa yang kami lihat selama ini, seharusnya dalam kasus ke-6 orang ini, ke-6 peladang ini, dengan fakta persidangan yang ada, hakim bisa saja mengabaikan kalaupun ada unsur pidana yang ditemukan. Bisa saja diabaikan dengan pertimbangan, demi ketertiban umum, dan demi menjaga harga diri, menjaga rasa keadilan masyarakat peladang. Karena kaum peladang selama ini, tidak pernah ada melakukan hal-hal yang mempermalukan negara ini. Jadi terkait dengan aktivitas peladang, khusus yang terjadi yang diprosis di Pekadilan Negeri Sintang, sama sekali tidak ada ke-6 orang itu, dalam aktivitasnya, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan yang diatur dalam perbuk, maupun yang diatur dalam perundangan yang ada. Jadi berangkat dari itu, kami sangat yakin, kalau kita kompak, kita banyak, dan kita tunjukkan kemilitansi kita, bahwa kita ingin negara ini adil terhadap kaum peladang, inilah saatnya. Jadi sekali lagi, kita tidak melawan negara, kita tidak menginterpinsi hukum, kita hanya menuntut keadilan, agar negara Republik Indonesia ini, bisa memberi imbal yang sesuai kepada kita kaum peladang. Karena selama ini kita selalu bangga, sampai hari ini kita masih bangga disebut sebagai, orang Indonesia, sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan negara kesatuan Republik Indonesia, juga harus bangga, punya kita, masyarakatnya dari kaum peladang. Kalau kita berbicara, persoalan kelestarian lingkungan, kami kaum peladang sudah diajarkan oleh nenek moyang kami. Berladang adalah kearifan lokal kami turun-temurun, yang dalam prosesnya sangat ramah kepada lingkungan. Metode gilir balik yang dipakai nenek moyang turun-temurun sampai ke kita hari ini, itu adalah menunjukkan bahwa kaum peladang terutama yang suku daya, sangat mengerti bagaimana menghargai dan menangani persoalan lingkungan. Kami sangat paham bahwa alam akan memberikan hasil yang maksimal apabila ditangani dengan benar. Jadi terkait bencana kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah adalah, jangan mengkambing hitamkan peladang dalam hal ini. Karena yang terjadi hari ini, yang benar-benar nampak terlihat, ada kenyataan bahwa ekosistem kita luar biasa rusak. Jadi izin perkebunan monokultur, perkebunan sawit yang dikeluarkan di luar batas, tidak terkontrol, itu sudah menciptakan iklim ekosistem yang betul-betul rusak parah. Sehingga hari ini aktivitas perlambang. Sudah menjadi aktivitas yang berisiko. Dan negara harus serius menangani ini. Segala aturan ketentuan yang diatur baik dalam perundang-undangan maupun dalam perbuk, itu harus dirumuskan betul-betul mengakomodir aktivitas kami, mengakomodir metode kerja kami, agar tidak ada kesan bahwa negara menghendaki dan memaksakan ketentuan-ketentuan yang tidak kami pahami, yang tidak sesuai dengan proses aktivitas berlatang kami, sebagai kearifan lokal kami, kegiatan turun-menurun, kerja normatif kami dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dari saya, mewakili aliansi seluruh diritas anak peladang, hanya ini yang ingin saya sampaikan, agar menjadi perhatian bagi semua kaum peladang, terutama di Kabupaten Sintang dan di tempat lainnya. Adil Catalino, Bacaromin Kasaruga, Besangat Kak Jubata, bertungkat kegiat basah, berpegai pengatur perkara. Bebaskan peladang. Terima kasih.